Ana Ratna Mustika, isteri dari calon wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendaftarkan diri menjadi calon bupati ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Rabu Pagi. Sementara itu, artis sinetron Henki Kurniawan secara resmi maju di Pilkada Kabupaten Bandung Barat sebagai calon wakil bupati mendampingi calon bupati A.A. Umbara. Inilah kilas Pilkada 2018. Pasangan Ana Ratna Mustika dan Aming langsung disambut tarian Jaipongan ketika sampai di pelataran kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Rabu Pagi. Pasangan ini mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Purwakarta periode 2018-2023. Keduanya diusung oleh enam partai, yakni Partai Golkar, Demokrat, Hanura, Nasdem, Pan, dan PKB. Dengan modal dukungan enam partai, mereka optimis akan memenangkan Pilkada. KPU Kabupaten Purwakarta menyatakan pasangan Ana Aming telah lolos verifikasi pencalonan bupati dan wakil bupati Purwakarta. Dengan berjalan kaki, pasangan Nurul Arifin dan Khairul Yakin Hidayat tiba di kantor KPU Kota Bandung Rabu Siang. Nurul Ruli merupakan pasangan calon wali kota Bandung kedua yang mendaftar ke KPU. Pasangan ini memutuskan untuk maju setelah didukung oleh Partai Golkar, Demokrat, PKB, dan Pan. Selain mendapat dukungan dari relawan dan kader partai, pasangan Nurul Ruli juga mendapat dukungan dari para relawan Jakjak yang merupakan sekumpulan wanita muda. Masih dari Kota Bandung, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Yosi Irianto dan Arif Supriyatna Rabu Petang mendaftar ke kantor KPU Kota Bandung. Pasangan yang diusung oleh empat partai yakni PDIP, Hanura, Nasdem, dan P3 ini mengikuti proses penyerahan berkas sebagai syarat pencalonan dan merupakan pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Kota Bandung. Dari ajang Pilkada Kabupaten Bandung Barat, A.A. Umbara dan Hengki Kurniawan Rabu Siang resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Meski ada beberapa berkas yang masih harus dilengkapi, secara keseluruhan pasangan ini telah resmi terdaftar di KPU Kabupaten Bandung Barat. Setelah nanti berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap, Hengki berencana akan langsung terjun ke masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi di hari terakhir pendaftaran dibanjiri para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melakukan pendaftaran. Calon pertama yang mendaftar dari koalisi partai Nasdem, PAN, dan P3 yang mengusung pasangan Mulyono, Ima Selamet. Pasangan kedua dari koalisi partai Gerindra dan Hanura yang mengusung pasangan Deddy R. Wijaya, Hikmat Nudistawan. Serta pasangan ketiga Ahmad Fahmi, Andri Hamami yang diusung oleh koalisi PKS dan Demokrat. Sementara itu di Kabupaten Ciamis, pasangan petahana bupati dan wakil bupati Iing Syam Arifin dan Oih Burhanudin kembali meramekan pilkada Ciamis setelah mendapat dukungan dari lima partai koalisi diantaranya PDIP, Golkar, Hanura, PKB, dan P3. Selain pasangan petahana, mantan sekretaris daerah Ciamis Herdiad yang berpasangan dengan wakil ketua DPRD Ciamis Yana Deputra juga mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Ciamis. Pasangan ini didukung oleh enam parpol, yakni Partai Gerindra, PKS, Pandemokrat, Nasdem, dan PBB. Tim Liputan, Transmedia.